bro bro sebelum masuk ke videonya nih guys ya gue cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau kalian mau pengen cari akun subasa yang 3000 DB 5000 DB 8000 DB kalian bisa langsung buka Instagram kalian langsung ketik subasa indo.gb guys ya tapi disitu bukan cuman berjual akun subasa doang ya tapi disitu jual akun bontiras ada akun seven deadly sins ada Blitz ada slime isekai ada Pokemon ada Yu-Gi-Oh seven night fire Philip Dragon Ball legend wop gila bro jadi semuanya ada disini langsung aja kalian buka Instagram ketik subasa indo.game itu udah pasti harganya murah aman dan terpercaya trusted paracol langsung aja kita masuk ke videonya jangan lupa buka Instagram subasa indo.game ya guys ya let's go Halo guys yo welcome back to my channel Oke apa kabar kalian semua semoga sehat-sehat selalu ya guys ya Oke guys di kesempatan kali ini gua bakal coba ranked ya disini dan gua bakal ranked ini di tim debon ya dan ini pakai natureza debon guys gua penasaran memang sih sebenarnya apakah natureza debon itu bisa jebolin keeper-keeper kekinian ya apalagi metan Japan kan udah mulai naik ya apakah di natureza ini masih efektif ya cuman disini memang gua kurangan tim skill 2% dari Misaki ya karena gua gacha masih belum dapet guys cuman udah dapet natureza dan dapet jentil 5 dreamball guys gila sih ini epic banget sih waktu live kemarin ya jadi tinggal nunggu si Misaki aja ya gua lagi nyari dreamballnya guys semoga gua bisa secepetnya dapetin ya ini gua udah nyobain sih beberapa kali dan ternyata pakai dua hotline ini guys natureza unstoppable banget guys itu lebih kuat daripada margus di tim debon sumpah gua udah nyobain ya jadi kita bakal cobain aja sekarang kita di rankednya oke kita masuk ke rankednya let's go oke guys kita langsung mulai rankednya saja dan disini udah kita matching ya gua penasaran sih kita bakal ketemu lawan apa nih guys apakah lawan debon atau lawan japan ya kalau misalnya lawannya japan menarik sih um Kaptenen natureza FC Glory debon kah uh debon sesama debon guys oke sesama debon ya aduh gua jadi nggak bisa nge-review lawan japan dong ya tapi nggak apa-apa lah ya timnya 11-12 banget ya bedanya dia nggak pakai duo smith deh kayaknya nih oke Roberto kita nge-review sini dulu oke natureza nggak terlalu kuat ya gue coba nge-lewat Dias abis itu nge-lewatin si Gentil ya bisa nggak ya kan gue kan Dias abis itu nge-lewatin si Gentil ya udah gitu kan kita udah dapet Shester nih harusnya agak sedikit kuat ya let's go wah abis guys oke 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 miskalkulasi ya oke dua orang kita bisa ambil tackle intercept habis itu gua coba ngoper margus kalo dapet ya guys ya kayaknya sih dapet sih dari berdas ini oke siap-siap guys ngoper ke margus wait mundur dulu nah itu dia boy itu dia boy langsung aja jadi kita over ke natureza ya sudah menunggu guys versus Zino menarik sih let's go kayaknya bisa jebolin nggak ya oh dia beda bonnya jauh guys cuman lihat ya probability nya juga jauh guys jadi dua inspire itu setara pedal to the metal ya jadi kalo pedal to the metal udah pasti jebolin Zino ya walaupun dia di pink demon guys oke lawan Roberto kita coba intercept kali ya kalo dapet kita over Roberto sih oh dia pilih dribble oke salah kita ya tebakannya hmm salah lu bisa kita ambil guys aman aja gak harusnya kena sih sama duo smith kita diserang sama natureza dong kita diserang sama natureza dong haaah oke guys kita cobalah ya kali aja bisa kepukul ya vertikal kuning gak kuat sama sekali jauh banget itu impas banget bang bentar 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 aduh salah gue mau operasi harusnya sneak pass ya oke oke itu ganjaran buat lu ya oke bentar kita masukin shield dulu guys hmm sini ini oh gue harus naikin bone Zino ya kalau kayak gini gak bisa kayaknya sih wah wah gintil deh gak nyala ya gue butuh back ya oke gini bisa sih cuman aduh hmm kayak gue harus ganti deh bukan kayak gini deh bentar bentar hmm 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 ini Roberto sama wah wah meja aja cuy oh Zino butuh ini ya oke nick buang deh iya gak apa-apa deh iya gak apa-apa deh nah ini udah capek di shieldnya nih oke deh nice ya kayaknya udah bagus ya guys ya kalau ganti Genzo gak bisa sih oke kita coba lagi ya oh diganti sama Genzo dia menarik nih ya apakah bisa jempolin Genzo guys di tim debone ya langsung aja oke bola dari dia Natu Reza versus Shester harusnya sih ini dari wiskibon kita menang lumayan jauh ya udah kuat tapi elegan pas banget aduh mau ngeoper Zino eh mau ngeoper Natu eh sorry nih almeja gua ada shield cuy kita coba hard contact kali ya wah tenang lagi hmm oke 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 Natu Reza kayak kekurangan bond sih emang harus bawa shield guys sekarang sedia payun sebelum hujan ya nice Zino gitu loh Misugi oke let's go let's go let's go perfect passing guys oke wohohohoho critical quite critical out of nowhere guys here we go oke nice 2 nil guys ya here we go maybe we can 3 3 goal nah nah ini kena nih dia nih kayaknya sih ini bakal full power sih cuman gua mau simpen guys what the fuck bro oke 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 ntar kita coba lewatin disini hmm wah anjir kena RNG nya berbalik cuy yaa kena dong dong bang maaf nih bukannya nggak saya nggak cinta nih harus weh jangan kayak tadi lagi lah cuy ini natu Reza ini enak banget kalo di kena cuy ntar fokus lagi nah ini dia nih idih manis banget nggak sih adik-adik langsung ya Margus mengopar makasetazo siap-siap guys natu Reza hat-trick gasee oke oke here we go siuuu oke enak kayak natu Reza ini sih guys ya super irit cuy beda sama misaki ya soalnya dia bisa di depan bisa fw guys jadi natu Reza tuh lebih flektible and that is the hat-trick for natu Reza guys debut ranked nice hahaha natu Reza memang OP banget sih di tim debon ya karena banyak inspire ya tim debon oke berarti segitanya untuk video kali ini guys gimana menurut kalian untuk debon natu Reza ini bakal kepake kayaknya sih buat meta 9 ini gua pikir debon bakal mati ya ternyata disini gua bisa menggambarkan debon ini bakal lebih liar sih nanti di next update ya karena bisa full debon banget dan bisa ganti timnya ya oke berarti segitanya untuk video kali ini guys thanks for watching and see you in the next video guys bye bye guys ya selamat menikmati 2 ada